selamat menikmati saya baca kitab hadis di kitab bulugul murom kalau tidak salah ada hadis yang mengatakan ada seorang laki-laki yang bertanya kepada rusul bahwa laki-laki itu menyentuh kelaminnya setelah dia wudu kemudian dia bertanya kepada rusul apakah wudu saya batal kemudian kata rusul tidak batal karena sesungguhnya kelamin itu adalah sepenggal dari badanmu mohon penjelasan dari hadis tersebut terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kitab bulugul murom adalah kitab ahadithul ahkam hadis-hadis yang merangkum tentang hadis hukum dikumpulkan oleh seorang amiril mu'minin sehingga karena beliau adalah orang alim besar itu tidak pernah menyembunyikan riwayat-riwayat jadi dihadirkan dalam kitab bulugul murom semua riwayat kalau berkenaan dengan matahab itu disebutkan semuanya termasuk itu riwayat dari Imam Ali bin Abi Talib tentang masalah Imam Ali aku tidak pernah membedakan antara menyentuh hidungku atau kemaluanku hadisnya bukan itu saja makanya kalau orang belajar ilmu fikih langsung ke kitab hadis itu menjadi tersesat harus ada bagaimana memahami fikih itu jadi hadisnya bukan itu saja nah kalau kita kembalikan kepada perbedaan para ulama jumru ulama 3 matahab maliki, hambali, syafi'i matahab kita mengatakan menyentuh kemaluan dengan perut cemari atau telapak tangan adalah membatalkan wudu ada pun riwayat yang disebutkan tadi diambil oleh Imam Abu Hanifatah didukil dari Imam Ali bin Abi Talib jadi kalau Imam Abu Hanifatah tidak makanya kalau belajar ilmu fikih kok langsung ke hadisul ahkam ini orang Imam Ibn Hajar itu mendatangkan hadisul ahkam itu untuk membaca kitab fikih jadi yang sudah belajar ilmu fikih lalu kepada hadisul ahkam biar nyambung tentang rentetan adillah baca puluh maram langsung diterapkan bisa tersesat nanti jadi menurut matahab kita Imam Syafi'i menyentuh kemaluan dan lubang belakang anak Adam kalau kambing kerbu tidak anak Adam saja baik anak kecil atau besar itu membatalkan wudu asalkan menyentuhnya dengan perut cemari dan telapak tangan tapi kalau menyentuhnya dari punggung cemari tidak biarpun anak kita anak kecil batal itu adalah jumru ulama kecuali matahab Imam Abu jadi hadisnya bukan itu saja riwayat yang lain menjelaskan itu batal kemudian para ulama disaat menemukan dua hadis yang berbeda ini ada tarjeh mana yang didahulukan Imam Abu Hanifah mendahulukan hadis yang mengatakan tidak batal jumru ulama mendahulukan hadis batakan maka ini khilaf diantara ulama maka peringatan bagi siapapun kalau belajar ibu jangan langsung kepada hadis-hadis tidak pakai petunjuk ahli fiqih sehingga dikatakan imun wahab in wahab adalah pakar hadis murid pakar hadis dan fiqih murid imam malik al-ahadithu madillatun illa lilfuqoha hadis itu kalau dibaca langsung belekir begitu bisa tersesat kecuali untuk ahli fiqih makanya anda membaca ahadith surah kami itu untuk memantapkan di saat anda belajar fiqih bukan hukum anda ambil sendiri lihat hadis begitu langsung tidak batal ini tidak batal ulama pun tidak begitu dan sekarang orang akhir zaman lihat hadis langsung ini hadis nabi kuala rasulullah nyalain orang lain tata nya dia sendiri yang salah begitulah pendapat para imah jadi hadis itu yang ngambil siapa imam abu hanifat r.ta'ala anhu mengatakan tidak batal bukan madhab anda lu apakah saya boleh ngambil ya dalam keadaan tertentu mungkin saja sudah musim dingin air susah dan sebagainya kesentuh ya cuman pertanyaannya kalau sampai anda nyentuh itu anda dimana anda pakai celana atau bagaimana kan begitu orang kok aneh banget itu ya jadi gak kemudian ya kita berpegang dengan madhab syafiih gak susah apalagi adalah wilayah yang A aman cuman mungkin anda seorang ibu yang sudah berwuduk tak tahunya anak kecilnya mau pipis anda boleh tolong tapi kalau tolongnya di jepit begini gak batal karena bukan dengan perut cemari tapi dari pinggir cemari pipis-pipis itu gak batal ya itu di dalam pendapat para imah madhabul arba'ah dan kami tidak punya ilmu kami hanya nukil ya kalau anda tanya ya saya nukil perkataan ulama wallahu a'lam bis sawab